Apa betul begitu? Betul, kalau betul panggil orang tuamu sini, jangan-jangan saya kena bawa Karena Nabi gak pernah mau kena bawa Hanya operasi plastik, tapi ngakunya dipukuli orang di bulan darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nanti tidak tercakap sebagai orang kebaikan Kalau anda durakal pada orang tua Dua, kalau ada hubungan suami-istri yang gak baik Ketiga, hubungan dengan sam Sampai surga menolak bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silatromi Sekarang yang punya paket, pasangan suami-istri di Magelang Meninggal sudah tiga minggu, membusuk Empat orang anaknya gak ada yang tau Empat orang anak Pasangan suami-istri Browsing, browsing Suami-istri di Magelang Meninggal tiga minggu Browsing, nanti kita bacakan Halo Maka jadilah anak yang kurut ta'ayu Ada yang ngari-nggak Ada yang pakai enggak Pasangan suami-istri Meninggal sudah tiga minggu di Magelang Suami-istri meninggal di Magelang Ada yang dari Jawa Tengah? Nah itu gak tau Mati gosok, nanti empat orang anaknya gak tau Ini saya ingin sampaikan dulu Halo Anda kalau sudah punya materi, jangan pernah tinggalkan orang tua Tolong berhatikan baik-baik Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi Eh kurut ta'ayu, mana? Yang dari kurut ta'ayu, mana? Tunjuk jari Yang dari kurut ta'ayu Tadi mana? Ya itu Kamu gak punya jamaah Cuman itu aja Jadilah yang kurut ta'ayu Karena jaman Nabi Ada orang datang Berhatikan Halo? Hai Ada orang datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya punya orang tua itu Cemer klip to money Suka ngambilin barang saya Apa betul begitu? Betul Lepuk bisa Karena setiap barang saya hilang Saya temukan di rumah orang tua saya Barang saya beli dari Hongkong Sudah saya kirim Eh hilang Diambil orang tua Orang tua saya itu memang malik Apa betul begitu? Betul Kalau betul Panggil orang tuamu sini Jangan-jangan saya kena bawa Karena Nabi gak pernah Mau kena bawa Hanya operasi plastik Tapi ngakunya Dipukul di orang di Bulandara Bantuan Jangan-jangan ini Bawa Panggil orang tuamu Maka di tengah Anak ini panggil orang tua Maka moalekat Jibril datang Ya moalek Kaget Rasulullah Karena setiap suandaran di pilar Luar biasa Makanan nentek langsung nunggu Kota Ustadznya masih disini Ya dengarkan sahabat sidrotil muntah Baru ngegelit mikro pun Dinyangkan ngasih berulang rupiah Bismillah Allah maaf Ketutupan caga Langsung nunduk Nunduk tak bikin berdoa Ternyata mau produksi Bangun bangun Bikin sarang palet Masa luar biasa Lumayan Kalau palet aja Enak Luar biasa Juta anak Ini gua mau HGG Gua antar Ulohnya Nanti kali mantap Luar biasa Oh Oh Betul gitu Eh Muhammad Nanti kalau anak itu datang Jangan kau tanya kepada anaknya Tanya kepada bapaknya Kenapa sampai bapak kok ngambil barang anaknya sendiri Betul Malaikat Jibril Mulai Nenggalkan Rasulullah Langsung anak itu datang dengan orang tua Ya Rasulullah inilah orang tua saya Perhatikan baik-baik Eh Inilah orang tua saya yang suka ngambil barang saya Dari Hong Kong Selvi Apa Aku hilang cuman Dia maling ya Rasulullah Hei Malat Hei kamu hei Diam Dering Saya akan tanya kepada bapakmu Tolong dengerin Bapak betul suka ngambil barang anakmu Betul Apa bapak miskin Enggak Saya lebih kaya dari dia Dia berangkat uang dulu Saya yang biaya Warisannya saya seru Lebih banyak daripada hasil Yang berapa Dan betul ini anakmu Betul Kalau bukan anakku Kenapa saya ngambil barangnya Karena ini anakku Saya Sekarang ceritakan ya bapak Kenapa Kamu ngambil barang Anakmu sendiri Ya Rasulullah Anak ini dulu lahir dalam keadaan primat Tuh Saya mendidiknya sulit sekali Yang lain sudah Wah luar biasa Didik enak Tapi saya tidak Betapa Sering dia itu sakit Saya lebih sakit Kok bisa Karena ketika dia sakit Saya tidak bisa bangun Semalam Dia panas tubuhnya Dia panas tubuhnya Saya jaga Dia sudah tidur pun Saya masih terjaga Saya paham Hati sini Setelah punya anak Alhamdulillah Istri saya itu Tiga Anaknya Serius Saya sudah sering sampaikan Istri saya dulu Mas Siusi saya Ya kan Maka Siusi saya Hampir 9 tahun Karena kalau saya ngajar Istri saya duduknya Paling depan Karena saya ngajar Bukan mulai Sebelah saya Saya melanggambar wajah saya Terus saya lihat Apabila adanya Senang sama saya Terus saya kasihan Terus saya nikah Tapi memang Saya ancam Kalau tidak mau Saya lulus Kalau tidak Dan juga Saya sidik Ini ngajar Istri saya Anaknya Orang kaya di Jogja Warisannya banyak Dan itu Kenapa dulu Saya nikah itu Artinya Mau ngambil Anak-anak Dari Om kong Tapi warisannya Sedikit-sedikit Tapi sayang Sampai hari ini Warisannya Ganti bagi-bagi Modo Hanya Benda-benda Tau Ini Saya Ingin menjaga Hati Masih nanti Ini Ini Sudah 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 Kalau itu saya berjumpa. Tolong diperhatikan, fokus dulu. Saya enggak mau, sudah disini kan fokus. Mohon maaf, saya sangat setia pada istri saya, saya tidak akan menduakannya. Saya tidak ingin menyakiti hatinya. Saya tidak akan menari nikah lagi. Kecuali kalau takdir bisa. Kalau tidak ditakdirkan gimana. Baik istri saya itu baik. Walaupun kamu sudah mati, saya pun juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri. Karena saya juga sudah berjanji, seandainya saya mati duluan, karena kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya lebih tua. Saya sudah izin mengajikan kawin lagi. Cuma salah saya juga, kalau kamu kawin lagi, salahnya dua. Satu, foto saya di kamar tamu, jangan dilepas. Supaya kalau kamu kawin lagi, masih melihat wajah saya. Karena bawahnya sudah saya kasih tulisan, nanti kalau aku tidak mati, tulisan itu tolong dipasang. Pihak bari di penak jalanan putong. Tidak ada yang aku mati, itu rukar wang lio, tak bangkit dari kubur, tak pripeni. Tidur ya, ngomongin, ngomongin, ngomongin. Tidak buka, buka. Saya bisa turun ya. Halo? Maka ya Rasulullah, ketika dia sakit, saya lebih sakit dari dia. Dan berapa kali saya berdoa dan saya pernah melakukan. Istri saya harus keluar negeri, saya harus menungguin anak saya, tiga orang anak yang sakit, dua. Panas semua. Sampai saya berdoa, ya Allah, yang sakit saya, biar anak saya sehat. Orang tua menggantikan anaknya kalau dia sakit. Tapi jujur, siapa yang ada di sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya dah pikun, ya Allah. Bu, yang pikun saya sehat. Biar orang tua saya jadi BMI di sini. Biar dia orang tua saya kerja di Hong Kong. Saya yang pikun saya jadi kursi Lodadeng. Bahkan saya orang daerah pernah melihat seorang ibu yang anaknya bayi, yang pilih dia nyedot ikut anaknya. Nyedot pembeli anak itu. Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melakukan nggak? Ada yang pernah melakukan nggak? Insya Allah. Orang tua mau ngak, menyedot ikut sananya. Tapi jujur, siapa yang ada di sini, siapa yang mau nyedot umbeli Bapak itu. Bapak pilih Bapak itu, Bapak itu. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Maka hati-hati. Kenapa rita Allah pada rita orang? Dan murkanya Allah pada murka? Tapi ya Rasulullah, setelah dia besar, dia mulai lupa kepada saya. Saya suruh pulang, begitu pulang dia tidak ke rumah saya. Ke tempat teman-temannya, orang tuanya tidak lupa. Bunya banyak oleh-oleh, tapi bukan untuk. Saya dilupakan. Setahun sekali cuman SMS. SMS hanya, we ajak kopi pastor. Sejenis bun. Seputih kapas. Dia ada gading yang tak lupa. Dia ada lidah yang tersilap. Maafin ya, Pak. Terus Pak, Bapaknya jawab, oke. Maka ya Rasulullah setiap tahun, Cuman berangkat, gak tidak pulang. Tapi begitu pulang dia dahulu kan orang lain. Saya sakit hati. Yang lebih sakit hati ya Rasulullah. Dia sudah melepihkan saya. Dan berapa kali saya sakit. Dia gak tahu, saya dikira sudah mati. Tetangga saya sudah melayar semuanya. Oh anak saya gak tahu, tahu-tahu. Sudah pulang dari rumah sakit. Sudah sehat lagi. Maka sengaja saya ambil barangnya. Supaya dia masih ingat punya orang tua. Mendengar ini, Rasulullah menangis. Inilah kenapa ridha orang tua ada. Ridha maka badai orang tua. Maka Rasulullah mengatakan. Ya apalah antawa manukali abika. Dirimu semuanya ini. Dan seluruh harta adalah haknya orang tua. Halo. Masih bisa fokus gak? Fokus gak? Bersikali banyak. Iya, silahkan. Mana tamunya? Oh masuk ke cabut. Dari mana tamunya? Dari Bruna Air Life ya. Royal Bruna yang mau pulang baik. Karena diskon. Ini 50%. Iya, tapi berangkatnya dari Singapur. Iya. Yang ke Singapurnya sudah mahal. Lanjut. Sudah kecangkut tadi? Orang dari makhluk tadi? Ayo dipacar. Dengari baik-baik. Saya tidak ingin terjadi seperti ini. Orang tua ada mati 4 bulan. Kita gak tahu 4 tahun. Wah 3 minggu. Gak ngerti kalau orang tua-nya dapat. Ayo dipacar. Kau tidak ingin terjadi seperti ini. Terima kasih.